Hasil dari integral 6x kurang 2 per x kurang 2 kuadrat dx sama dengan Nah, untuk menjauh soal ini Pertama, kita sederhanain yang ini dulu 6x kurang 2 Jadi, integral 6x kurang 2 per x kurang 2 kuadrat dx Gitu kan Oke, sama dengan Ini kita bisa keluarkan 2 gitu kan Karena ini bisa dibagi 2 Jadinya, integral 2 kali 3x kurang 1 Gitu kan Per x kurang 2 kuadrat dx Dimana ini kita bisa pindahin ke samping integral Jadinya, 2 kali integral 3x kurang 1 per x kurang 2 kuadrat dx Nah, ini Coba kita kerjakan pakai cara integral faktor linear berulang Jadi, kalau kita kerjakan pakai cara tersebut Jadi, caranya seperti ini Integral 3x kurang 1 per x kurang 2 kuadrat dx Ini akan menjadi Integral A per x kurang 2 Ditambah B per x kurang 2 kuadrat Jangan lupa tulis dx Nah, dari sini Kita coba samain penyebutnya Yaitu x kurang 2 kuadrat Jadinya seperti ini Nah, disini Berarti kan butuh x kurang 2 kurang 2 kuadrat di penyebutnya Maka, kita kalikan dengan A Terus, yang ini Tidak perlu dikalikan lagi Karena penyebutnya sudah x kurang 2 kuadrat Jangan lupa tulis dx Sehingga hasilnya menjadi integral A x kurang 2 A Ditambah B Per x kurang 2 kuadrat dx Nah, dari sini Kita bisa dapatkan Bawasannya Koefisien dari variable x Di sini 3x Berarti, A nya sama dengan 3 Gitu kan Nah, sedangkan Yang konstant ini adalah min 1 Nah, min 1 itu adalah Min 2 A ditambah B Gitu kan Nah, di sini A nya sama dengan 3 Berarti, minus 1 sama dengan Minus 2 kali 3 Ditambah B Minus 1 sama dengan minus 6 Ditambah B Maka, ini Pindahin ke ruas kiri Jadinya B sama dengan 5 Gitu ya Nah Kita sudah dapat nilai A Dan dapat nilai B Berarti, kita substitusikan ke sini Jadi, ini menjadi integral A nya berarti 3 per X kurang 2 Sedangkan ini B per x kurang 2 kuadrat Berarti 5 per x kurang 2 kuadrat D x Gitu ya Nah, di sini Coba kita misalkan X kurang 2 Ini adalah U Gitu ya Berarti D U nya adalah Yang ini Turunannya menjadi 1 dx Gitu kan Atau dx Nah, sehingga Kalau kita ubah ini Ke dalam bentuk U Menjadi Integral 3 per U Gitu ya Karena X kurang 2 adalah U Ditambah 5 per U kuadrat D x nya adalah D U Gitu ya Atau Kalau kita buat Yang ini Ini tetap gitu ya 3 per U Sedangkan yang ini Coba kita buat jadi 5 kali U Pangkat minus 2 D U Nah Ini Kalau kita integralkan Menjadi 3 kali len Harga mutlak U Gitu kan Sementara Ini Kalau kita integralkan Berarti 5 kali Yang ini Berarti kan U pangkat minus 2 Ditambah 1 Adalah Min 1 Min 1 dibalikin Jadi Min 1 Ditambah C Atau Kalau kita ubah U nya Menjadi X kurang 2 Berarti menjadi 3 kali len Harga mutlak X kurang 2 Ini Jadi Min 5 Ini Berarti kan 1 per U Berarti Min 5 Per X kurang 2 Ditambah C Nah yang ini Itu masih Yang Integral 3X kurang 1 Per X kurang 2 Kuadrat Nah Sedangkan disini Yang dibutuhkan adalah 2 dikali integral Yang ini Gitu kan Berarti Kita tinggal Mengkali 2 kan ini saja Gitu Biar dapat hasil Dari integral ini Gitu Jadi Kalau kita kali 2 Jadinya 6 Len Harga mutlak X kurang 2 Kurang Ini 5 kali 2 Ini 10 Per X kurang 2 Ditambah C Gitu Nah Kalau kita Lihat di opsi Itu jawabannya Cacing Gitu ya Soalnya Ini ada Tanda minus Dan disini Juga ada Tanda minus Oke Berarti jawabannya Cacing Gitu ya Nah Kalian bisa Screenshot ini Untuk Dipelajari ulang Lanjut Kesini Terus Lanjut Kesini Oke